Nah di sini dikatakan internasi interpolasi linier merupakan salah satu interpolasi yang melibatkan pembangkitan nilai baru berdasarkan impunan nilai-nilai yang ada yang dicapai dengan membuat secara geometris dua garis lurus antara dua titik berurutan pada sebuah grafik atau bidang. Jadi titiknya bisa pada grafik artinya dia merupakan garis dua dimensi atau titik pada bidang. Dua titik pada bidang yang merupakan bidang tiga dimensi atau bahkan bisa bidang n dimensi yang sebenarnya tidak bisa kita gambarkan tapi secara parameter itu ada. Nah interpolasi dari impunan titik-titik data didefinikan sebagai rangkaian interpolan linier atas setiap pasal titik data yang menghasilkan kurva kontinu tetapi dengan turunan diskontinu. Jadi tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa yang disebut interpolasi linier tidak hanya antara dua titik tapi ada 10 titik tetapi kita buat garis lurus antara titik pertama kedua, kedua ketiga, ketiga keempat sampai ke sembilan ke sepuluh. Yaitu yang disebut interpolasi linier. Nah kita lihat di sini, ini sementara kita tidak bahas dulu ya bahwa misalnya di Python dengan paket numerik 6P itu cukup satu baris. Terus kemudian kalau kalian malas di internet itu juga banyak kalkulator dari interpolasi. Tapi sebenarnya lebih tepat interpolasi hanya dua titik ya, bukan yang ini tadi sebagai rangkaian interpolan linier ya. Nah sekarang kita bahas dulu yang dua titik tadi yang aplikasinya bisa kita lihat pada empat atau lima. Sekarang kita punya titik X1 Y1, titik X2 Y2, kita asumsikan hubungannya linier, kita tarik garis lurus, kita ingin dapatkan X. X ini bisa dimana saja antara X1 dengan X2. Nah salah satu cara untuk menghitungnya adalah kalau dia linier kita bisa gunakan perbandingannya. Jadi kita lihat di sini ada perbandingan X kurang X1 yang ini dibandingkan dengan X2 kurang X1 ini. Itu harus sama dengan perbandingan dari ini Y kurang Y1 dibandingkan Y2 kurang Y1. Nah bila kita gunakan segitiga kita akan bisa lihat segitiga sebangunnya. Jadi kita bisa lihat ini dibagi ini itu sama dengan ini dibagi ini. Nah dari sana kita bisa mendapatkan hubungan ini dari segitiga sebangun atau langsung dari perbandingan biru dibagi biru dua, dibagi merah dua ini. Kita peroleh ini Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 berarti X2 kurang X1. Nah kemudian kita bisa telusuri sehingga akhirnya kita bisa buat suatu fungsi sama dengan CX sama dengan C0. Dimana C0 adalah Y1 kurang Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang Y1 dikali X1. Dan C1-nya adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang Y1. Nah ini saya harapkan kalian bisa mengurangkannya dengan cepat ya karena ini adalah hanya persamaan garis. Nah kemudian bagaimana ini bisa bila kita punya dasarnya enggak hanya X1, Y1, Y2, tapi ada X3, X4, Y4, Y5, X6, Y6, dan seterusnya. Nah kita perlu, bila kita punya X, kita perlu cek dulu X kita ada di mana. Nah ini misalnya kita asumsikan kita punya data yang jaraknya sama. Jadi X, Y plus 1 kurang X itu jaraknya sama. Mau Y-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau di sini bisa juga dikatakan bila kalian mengambil sampel dari lapangan misalnya, itu jarak antara tipik pengukuran adalah sama. Atau kalau kalian mengukur temperatur atau bunyi atau apa dengan sensor itu sampling waktunya sama. Misalnya setiap 1 millisecond misalnya datanya sama. Nah kalau datanya berbeda, nanti rumusannya harus sedikit dirubah ya. Nah ini adalah interval. Jadi data itu masuk ke interval berapa. Jadi di sini bisa dihitung dengan X kurang X1 dibagi L. L-nya adalah jarak intervalnya dengan asumsi semua interval di antara dua titik data adalah sama. Nah ini hasilnya, bila dia dalam interval pertama nilainya 0, maka set adalah 1. Tapi nanti dalam pembangunan Pythonnya ini tidak perlu ditambahkan 1, karena Python mulai indexnya dari 0. Jadi ini hati-hati angka satunya ini. Nah kurung tegak dengan tanda di atasnya ini tidak ada disebut fungsi floor. Tapi kalau ada di atas, di bawahnya tidak ada, itu disebut fungsi sail. Jadi sail itu lakit-lakit floor itu adalah lantai. Jadi artinya fungsi ini membulatkan bilangan ke bawah. Kalau sail membulatkan bilangan ke atas, terkaitnya membulatannya mau sampai 0 angka di belakang koma, 1 angka, 2 angka, dan seterusnya. Nah di sini kita ambil sampai 0 angka di belakang koma, atau dibulatkan ke bawah ke bilangan, bulat terdekatnya. Nah kemudian akan lebih baik bila kita bisa menggunakan contoh. Jadi di sini diberikan contoh ada 4 titik, angka 1, X nya 1, Y nya 11, angka 4, X nya 18, X nya 7, Y nya 7, X nya 10, Y nya 5. Nah bisa kita gambarkan bentuk interpolasi linear seperti ini. Jadi bisa kita tarik garis langsung dari 1 ke 1, 11 ke 4, 14, 4, 18 ke 7, 7, dan dari 7, 7 ke 10, 5. Nah kita tarik garis. Nah artinya setiap fungsi, setiap titik yang diantara ini, misalnya titik 2, 3, itu bisa kita hitung pada garis ini. Nah bagaimana proses menghitungnya tadi? Jadi ini kita anggap sebagai X1. X1, Y1, X2, Y2, kita gunakan rungus ini. Terus begitu untuk ini ada X2, Y2, ada X3, Y3. Kita gunakan rungus ini lagi, tapi X1 nya jadi X2, Y1 nya jadi Y2, X2 nya jadi Y3, X3 nya jadi X3. Jadi kita geser indiknya satu-satu. Nah inilah contoh program sederhananya. Kalian bisa running atau kalian bisa langsung bukanya di sini. Kalian bisa langsung buka di sini. Sudah diberikan link-nya. Ini bisa kalian bukanya di link yang diberikan di Edunex ya. Kalian bisa buka di sini. Kemudian kita dapatkan hasilnya ini. Jadi datanya tadi adalah 1, 11, 4, 18, 7, 7, dan 10, 5. Nah ini adalah hasil interpolasi. Jadi pada angka 2 interpolasinya 13,33. Pada 3 interpolasinya 15,67. Pada 5 sekian. Pada 6 sekian. Pada 8 sekian. Dan pada 9 sekian. Jadi dari ini kita bisa proles 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nilai interpolasi dari 4 data yang diberikan. Nah kemudian kita bisa tampilkan dalam tabel kira-kira seperti ini. Warna-warna yang birunya data. Dan yang hitaminya hasil interpolasi. Jadi kita bisa dapatkan sekarang. Lebih teliti. Tadinya space-nya ada 3 ya. Setiap 3. Nah sekarang kita bisa dapatkan setiap 1. Tapi kembali. Data-data ini belum tentu benar. Jadi tergantung sifat datanya bagaimana. Nah sekarang data-data dari tabel 1 tadi. Kita plot. Kita bisa lihat. Jadi yang biru-birunya data awal. Yang hitamnya data hasil interpolasi. Bisa saja ini benar. Bisa saja ini salah. Kita tidak tahu. Tapi paling tidak. Kita sekarang punya cara untuk menentukan nilai di antara 2 titik data. Jadi di antara titik 1,11 dan 1,18 kita bisa tentukan 2 titik. Di antara 4,18 dan 7,7 bisa kita tentukan 2 titik. Di antara 7,7 dan 10,5 bisa kita tentukan 2 titik. Kita memiliki interpolasi linear. Nah ini ada. Diminta bagaimana kalau X-nya 3,5. Y-nya X-nya 6,5. Dan X-nya 9,5. Y-nya berapa. Jadi kalian bisa cari. Bisa dengan mengurang grafik ya. Kalau 3,5 berarti kan di sini. Ini 3,5 di sini. Kira-kira berapa nih. Sekitar. Nah di sini 18,7 sekian ya. Jadi sekian 17,5 atau sekian. Bisa diperoleh. Nah kemudian 9,5 juga sama. Ini 9. Ini 10 berarti 9,5 di sini. Ini kalau 10,5 bisa disimpati 9,5 antara 4,5. Ini 5. Antara 5 dengan 6 ya. Saya enggak tahu berapa di sini. Jadi kira-kira bisa disimpati. Baik. Untuk materinya cukup sekian. Silahkan berkomentar atau bertanya terkait dengan materinya di bawah ini. Kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih.